Batu sintetik atau obsidian Pasti sebutan itu sudah tidak asing didengar oleh para pecinta dan penghobi batu akik maupun batu permata. Namun, tak jarang pula, hal tersebut masih jadi perdebatan di antara para pecinta dan penghobi batu akik maupun batu permata. Khususnya para pemula. Kesalahpahaman ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Untuk meminimalisir hal tersebut, di video kali ini Roti Sumbu akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan batu sintetik dan batu obsidian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Roti Sumbu. Halo sahabat subscriber, pecinta dan penghobi batu akik dimanapun sahabat berada. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa batu channel ini agar lebih berkembang. Dengan menekan tombol like, bantu di share, dan jangan lupa beri tanggapan sahabat pada kolom komentar. Dan, untuk sahabat yang baru bergabung, langsung saja tekan tombol subscribe, tekan pula tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Roti Sumbu. Bisa dipastikan, khususnya para pengrajin atau tukang gosok batu, sering mendapat pertanyaan dari pelanggannya. Apakah batu yang mereka bawa, batu asli atau bukan? Sebenarnya, dari pertanyaan tersebut, bisa kita simpulkan, bahwa si pemilik memiliki keraguan terhadap batu akik maupun batu permata yang mereka bawa. Namun, Roti Sumbu tegaskan di sini, Roti Sumbu tidak sedang membahas batu asli atau bukan. Tapi, yang Roti Sumbu bahas kali ini, yaitu, perbedaan batu sintetik dan batu obsidian. Terkadang permasalahan timbul, ketika masih ada yang beranggapan, bahwa batu obsidian, itu sama seperti batu sintetik atau batu pasakan. Hal ini mungkin dikarenakan, jenis batu obsidian ini sangat bening menyerupai kaca. Dan, hampir tidak nampak serat sama sekali. Dan, sebelum kita bahas perbedaan antara batu sintetik dan batu obsidian, kita pahami terlebih dahulu, pengertian dari dua jenis batu tersebut. Yang pertama adalah batu sintetik atau batu pasakan. Batu sintetik adalah, batu yang dihasilkan dari proses di laboratorium. Batu ini dibuat sebagai tiruan batu alam. Dengan meniru komposisi kimia, dan kadar tingkat kekerasan batu yang akan ditirukan tersebut. Dikutip dari perbedaan blok spot. Alasan para ahli membuat batu sintetik adalah, untuk mendapatkan batuan murah, dan dapat diproduksi massal. Dengan tetap menjaga karakteristik batu, sesuai standar aslinya. Hal tersebut dikarenakan, semakin hari semakin sulit ditemukannya batu asli berkualitas dari alam. Itulah sebabnya batu asli memiliki harga yang sangat tinggi. Contoh yang sering beredar untuk jenis batu sintetik ini adalah, King Safir, Merah Siam, American Star, Green Emerald, Cubic Zirconia, Moisanite. Dan, kita harus bisa membedakan juga antara batu sintetik dan imitasi atau batu palsu. Walaupun sama-sama bukan batu asli dari alam. Namun, perbedaan batu sintetik dan batu imitasi, bisa kita perhatikan dengan jelas. Karena batu imitasi atau batu palsu, hanya memperhatikan dari warnanya saja, tanpa memiliki karakteristik dari batu aslinya, berbeda dengan batu sintetik. Bahkan, sering juga terdapat gelembung-gelembung udara di dalamnya. Dan, bahan yang digunakan untuk batu imitasi ini biasanya limbah kaca dan plastik. Yang kedua adalah batu obsidian. Untuk batu obsidian ini adalah, batuan yang terbentuk dari ekstruktif lava felsik gunung merapi yang meletus. Yang mendingin dengan sangat cepat, tanpa pertumbuhan kristal. Hal ini menyebabkan inklusi batu yang bening tanpa serat. Ada pula yang memiliki gelembung udara di dalam batu, ini hampir mirip sekali dengan batu imitasi atau palsu. Nama lain dari batu obsidian adalah natural glass. Dinamakan natural, karena batu obsidian ditemukan di alam, sudah berbentuk bongkahan besar tanpa proses dan bahan tambahan lainnya. Berbeda dengan batu sintetik dan batu imitasi. Sedangkan dinamakan glass, karena tampilan batu ini mirip kaca. Bahkan, sebagian orang menyamakan dengan jenis kaca. Warna batu obsidian sangat beragam. Seperti warna bening, merah, biru, kuning, hitam, hijau dan warna indah lainnya. Jadi, setelah kita urai ringkasan di atas tentang batu obsidian dan batu sintetik. Di sini bisa kita simpulkan, bahwa perbedaan di antara keduanya sangat jelas. Bahwa batu obsidian terbentuk di alam dengan waktu yang sangat lama. Sedangkan untuk batu sintetik, terbuat di laboratorium dengan waktu yang relatif singkat. Selain itu, cara sederhana untuk membedakannya, yaitu dengan melihat serat batu menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Dan, jika sahabat masih memiliki keraguan, sahabat bisa lakukan proses pengujian di laboratorium gemologis yang ahli. Oke sahabat roti sumbu, demikianlah perbedaan antara batu sintetik dan batu obsidian. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subrek. Roti sumbu tutup sampai di sini. Salam berjumpa kembali, salam batu akik selalu di jari. Salam satu hobi. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.